selamat menikmati clip instagram hari ini Arya Saloka menjawab pertanyaan para fans soal ini ini kata Arya Saloka penasaran seperti apa yosima videonya sampai selesai oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar pertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka ya guys ya oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya dilangsir dari wartapontianak.com sinetron ikatan cinta merupakan tayangan sinetron stripping yang sering ditunggu masyarakat Indonesia saat ini namun ada cerita dari para pemain sinetron ikatan cinta dibalik penayangan sinetron stripping ini salah satunya datang dari Arya Saloka yang merupakan pemeran aldebaran dalam sinetron ikatan cinta Arya Saloka mengaku dirinya siap mundur bila alur cerita sinetron ikatan cinta terus berbelit dan membosankan sebab sebagai pemeran aldebaran Arya Saloka mengaku ikut merasakan kejenuhan alur cerita yang ia perankan di sinetron ikatan cinta baru-baru ini Arya Saloka ada salah satu warganet yang menanyakan kapan dia kembali ke sinetron ikatan cinta namun Arya menjawab dengan tertawa saja masih menjadi teka-teki kapan Arya Saloka kembali ke ikatan cinta meski sudah sempat melempar kritik pedas pada penulis naskah dan beberapa jajaran penting di sinetron ikatan cinta kejenuhan para pemain masih jelas terlihat tak heran bila kejenuhan akan alur cerita sinetron ikatan cinta turut membebani para pemerannya meski begitu Arya menyadari apresiasi masyarakat terhadap sinetron yang dibintanginya itu sangat besar yang gak nyangka bisa booming banget seneng sih ucap Arya Saloka seperti dikutip dari kanal youtube Grite Agata Arya Saloka juga merasa tersanjung lantaran bisa mencuri hati para penonton sekaligus membawa angin segar untuk dunia persinetronan tanah air Arya Saloka pun berharap sinetron ikatan cinta tak dipaksa untuk terus tayang karena hanya akan merusak cerita baik yang sudah dibangun terkait itu Arya Saloka mengungkapkan dia lebih setuju jika sinetron ikatan cinta dibagi ke season 2 alih-alih dipaksa sampai seribu episode kalau bisa sebelum ngaco selesain kalau mau buat season 2 silahkan kita bangun lagi cerita yang bagus mendingan gitu kalau gue kata aktor kelahiran 1991 ini mendapatnya itu dia sampaikan lantaran Arya Saloka merupakan orang yang amat kritis dalam memilih pekerjaan demi menghasilkan akting yang natural dan juga sempurna Arya Saloka menegaskan dirinya harus lebih dahulu jatuh cinta dengan alur cerita dan perannya yang penting gue mah pilih ceritanya karena gue itu enggak bisa syuting kalau ceritanya enggak bagus tutup Arya Saloka oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati